Well, hello, hello, hi, Scorpio, ya, kita mulai dari Scorpio ya, karena, karena, karena apa, sekarang bulan Oktober ke November, ya, jadi yang pertama kali dapet privilege, C, untuk bisa dibacain sebagai juridik pertama adalah, ini aku bernisauin ya, Scorpio aku kasih biru dan hitam sebagai lambang dalamnya perasaan dan feeling sekalian. Oke, balik lagi ya, jadi, karena ini di bulan Oktober, dan kita masuk ke November nih ya, jadi, ya, Scorpio duluan, oke, seperti biasa, gengs, sifat dari videonya adalah general ya, jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak, jadi take what resonates and leave the rest, ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private, itu namanya personal reading, bisa langsung cek aja, DM ke Instagram aku, at Dextra Tarot, ada description box di bawah ya, ada di description box di bawah, oke. Kalau yang baru nemu channel aku, selamat datang, welcome to the family, welcome to the club. Di sini aku bacain Zodiac dan yang lain-lain sih, tapi memang berkaitan sama Tarot dan Oracle Card ya, jadi aku bikin, bikin card reading juga, bikin general reading, coba kalian cek-cek di channel aku ini, di bagian videonya, dan siapa tau, ini ya, bisa jadi gardens buat kalian. Oke, mari kita mulai, Scorpio November, masih ulang tahunnya kalinya nih ya, happy birthday, pertama ada higher power kebalik, dia itu enggak kebalikan, tapi kamu dapat kartunya kebalik, dapat higher power kebalik. Lalu, lalu, sebentar, dapat higher power kebalik, terus, dapat apa lagi? Menarik ya, higher power kebalik, berarti memang kamu diminta di bulan November untuk surrender, atau kayak pasrah ya, pasrah. Tetap memanifestasikan apa yang kamu inginkan, tapi kamu juga diminta untuk kayak detach sama how-nya, bagaimana caranya. Jadi, enggak stres sama itu. Magical Map Shifter akan ada perubahan sih, jelas, akan ada perubahan luar biasa, yang mungkin terjadinya dadakan nih, di petangahan November ya. Sebentar, ini aku ngatur naroknya di mana nih. Di petangahan November, November. Petangahan November, Magical Map Shifter. Yang tadinya kamu pikir doa kamu tuh kayaknya enggak dikabulkan, tidak didengarkan, oh, jangan salah sayang. Kalau tuh kayak cara ajaib, cering, 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 berubah sendiri loh. Kamu nanti malah malu sudah meragukan Tuhan dan semesta. Kebenarannya akan kelihatan ya, kebenaran mengenai, wah elah jatuh semua kata gue. Kebenaran mengenai kayak apa yang kamu ragukan selama ini, atau semacam kayak hikmah dari kejadian-kejadian ini. Everything is working in your favor. Semuanya berjalan untuk kebaikan kamu sayang. Seriously. Saya ini kembali kartunya. Jadi waktu dibuka ada Eight of Wands sama Ten of Swords ya, menandakan apa. Bulan November secara umum nih, ada progres di sini, ada kemajuan, ada perpindahan. Kalau kamu mengharapkan adanya tempat kerja baru, atau perpindahan rumah ya, pindah rumah, atau relationship yang makin maju, itu juga akan terjadi di bulan November. Dan di sebelah kanan kita ada Ten of Coins, yang artinya rejeki kamu tuh menyertai kamu selalu. Dan rejekinya banyak loh, Ten of Coins. Paling banyak nih, paling tinggi. Yang bisa gak hanya membahagiakan kamu, tapi membahagiakan keluarga kamu. Dan ini long lasting loh rejekinya. Gak cuma kayak sekali doang nih. Coba kita agak lelek di jauh. Lalu ada, ya, Patch of Coins. Ketika kamu surrender, ketika kamu pasrah nih, sambil tetap berdoa dan manifestasi ya, justru kabar baik akan datang. Akan datang tiba-tiba. Ini ada Five of Coins dengan Magical Map Shifter. Ini kayak semacam blessings in disguise ya. Blessing in disguise nih. Yes, Ace of Cups. Jadi gini, ini terkesan terdengar klise, tapi sepertinya kamu gini, kamu pernah gak sih liat kayak ada gambar, mungkin kamu sering liat di internet ya. Kayak dia tuh lagi gali, gali tanah dengan harapan dapet diamond atau dapet permata. Tapi abis itu ketika udah satu langkah lagi, sedikit lagi dia menyerah. Padahal, kalau dia tahu, sebenarnya 10 meter lagi tuh ada tuh diamondnya. Nah, ini sama kayak kamu nih. Jadi, kamu tuh kayak ngerasa udah, apa ya, udah mau menyerah gitu loh. Menyerah sama pasrah beda ya. Kalau menyerah tuh kamu udah gak ada doanya lagi, udah gak ada usahanya lagi gitu. Kalau pasrah tuh lebih kayak tetap berusaha, berdoa, tapi bagaimana caranya itu bisa terjadi, kamu serahkan sama Tuhan dan semesta gitu loh. Kamu percaya kamu tuh akan dapetin itu dan so be it, maka terjadilah. Ya kan nih? Nah, ini nih. Itu yang akan kamu pelajari di bulan November. Di bulan kelahiran kamu nih. Jadi, kayak di pertengahan bulan ini, nah hubungannya sama analogi tadi adalah, itu tuh kayaknya kok gak kelihatan ujungnya, tapi sebenarnya kamu tuh sedang dibuat untuk menuju ke sana, tapi dengan cara hebatnya Tuhan tuh. Makanya ada Ace of Cups. Di balik kesulitan ini, sebenarnya kamu sedang dikasih keberkahan luar biasa yang jumlahnya tuh sampai tumpah-tumpah kayak gini. Makanya kebenarannya akan kelihatan nanti di akhir tahun, eh akhir tahun, akhir bulan. Ada Nine of Swords. Kamu rada-rada dramatik ya, padahal udah jelas ini berkah buat kamu, berkah buat kamu Scorpio. Tapi kenapa menangis seperti ini? Nine of Swords, why? Apa yang membuat kamu sedih dengan kebenarannya? Bukan sedih sih, lebih ke overthinking. Seperti ini memang belum kelihatan hasilnya ya. Belum kelihatan nyatanya di 3D-nya seperti apa, makanya kamu kayak... Stress. Padahal ini adalah awal yang baru loh. Tapi kenapa kamu overthinking? Why? Why overthinking? Nah itu patut diatur ya, energi kamu tuh ulang tahun dan kebanyakan overthinking, sayang. Kita lihat dari ini. Dari Chili Potion Card-nya. Wah elah, banyak banget. Gak apa-apa. Yang pertama tadi yang keluar adalah lag. Stepping into a new experience ya, di akhir bulan ya. Akan ada awal yang baru nih. Yang sebenar-benarnya memang udah jadi... Haknya kamu. Takdirnya kamu nih, di akhir bulan. Akan memulai sesuatu yang baru, dan itu adalah pengalaman yang baru buat kamu ya. Makanya ada step into new experience, oke. Lalu yang kedua ada career. Ini ada hubungan sama karir ya. Karir ya, mungkin ada karir baru. Ya, nanti kamu di akhir bulan. Dan itu adalah pengalaman yang berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Lalu ada bird, birds, waiting for news, package or later. Ya, memang sepertinya kamu akan masih menunggu sesuatu sih. Di bulan November ini ya, Scorpio. Lalu ada gong, an exciting event. Bakalan ada sesuatu yang menyenangkan, exciting banget buat kamu. Sambil ini ya, emang sambil merayakan ulang tahun kamu nih. Ada lion, time to act. Saatnya untuk action. Jangan cuma menunggu, tapi aku rasa kamu akan masih tetap nunggu sih nih. Nunggu paket, nunggu surat, nunggu kabar. Dan yang terakhir ada dog, close up. Pleasure with a close friend. Ya sih, ulang tahun kamu kayaknya bakal banyak dirayakan bersamaan dengan teman-teman kamu ya. Bersama dengan teman-teman kamu atau keluarga-keluarga terdekat kamu nih. Yang memang setia sama kamu, yang memang mencintai kamu. Dengan sepenuh hati. Oke, itu untuk generalnya ya. Kita mau masuk ke relationship. Love life. Sapa-sapa-sapa yang gak gergetan sama relationship. Kalau udah nonton belum video general reading sebelumnya? Itu tuh banyak banget yang relate loh. Itu aku dapet panggilan untuk buat video itu. Karena kayaknya secara kolektif, secara umum, energy kita tuh lagi ada di situasi yang sama ya. antara divine feminine dan divine masculine-nya disini. Lagi ada di tahap yang frustrasi banget sih buat kitanya. Astaga. Tapi itu tandanya untuk kita selalu labeling up ya. Supaya dia bisa narik. Bukan narik. Kita harus tarik. Supaya kita bisa narik mereka. Ada di level yang sama. Oke. Kita ke relationship kalian Scorpio di bulan November. Kita punya never ending story. Kamu mungkin akan masih berkutat di permasalahan yang sama. Yang bikin kamu lumayan stress juga ya. Uh, tadi hair powernya kebalik. Sekarang hair powernya berdiri. Artinya kamu punya power penuh atas relationship kamu. Dan bagaimana kamu berhubungan sama orang. But all in all, kamu akan ngerasa ini sih nih. Apa sih? Bisa, bisa menghandle-nya dengan baik ya. Walaupun mungkin di awal November. Kamu lumayan lelah juga. Karena ada di persoalan yang sama terus-menerus. Tunggu yang branding story ini. Padahal, ada yang udah punya bayi ya. Belum lama baru punya bayi. Kamu berharap, kamu berpikir bahwa dengan adanya si bayi ini, di pernikahan kalian, di hubungan kalian, ini akan mengubah segalanya. Tapi ternyata enggak juga. Dan ini membuat kamu belajar bahwa seseorang itu enggak akan berubah hanya karena ada satu hal tertentu aja. Tanpa ada keinginan dari orangnya itu sendiri. Dari dalamnya. Gitu loh. Mungkin ada yang membuat kamu kecewa sih nih. Karena kalau pikir dengan adanya anak, dengan adanya pernikahan, bisa membuat dia jadi lebih baik lagi. Sebenarnya bisa jadi pemicu ya. Tapi kalau dari dalamnya, dia enggak ada keinginan kuat, ya gimana? Aku moga lebih jauh lagi. The Sun Never Ending Story. Oke. Kamu mungkin berhadapan sama seseorang yang keras kepala di sini ya. Kalau kamu perempuan, berarti suami kamu ini yang mungkin bikin kamu rada-rada gedek gitu loh. Karena terlalu berapi-api dan energinya lebih dominan daripada kamu. Ini api sama api juga ini. Dan ini yang membuat kamu jadi lelah. capek. Ini bisa juga ngomongin tentang kamu yang ada punya pasangan sih ya. Ini enggak harus suami kamu, tapi punya sifat yang kayak gitu tuh. Atau ini bisa juga kamu sih, tapi aku rasa enggak lebih ke orang-orang sekeliling kamu aja. Entah mengapa aku juga bisa ngerasain rasa frustrasi yang datang dari kamu ke ayah kamu ya. Mungkin kore kamu terlalu ikut campur. Bisa juga. Oh, di sini ada Page of Cups, Higher Power dan Age of Cups. Dan di bawah brace kita punya Justice. Udah slow sih ya. Scorpio nih. Kamu ngerasa bahwa yaudah dijalankan aja. Nggak usah terlalu pusingin. Karena memang kamu nih awal bulan udah lumayan overthinking ya. Terus kamu merasa bahwa kamu nggak begitu berdaya nghadapin orang ini. Capek gitu. Nah, di akhir bulan kamu akan ngerasa bahwa ya apa yang menjadi milikku nggak akan kemana-mana. Yang sebenarnya akan yang sebenarnya-benarnya akan segera terungkap gitu. Kamu nggak mau terlalu banyak ikut campur sih, aku rasa ya. Energi kamu nggak involved gitu loh di bulan November ini. Apalagi buat kalian yang punya pasangan, udah punya pasangan dan udah punya anak. Gara-gara anak inilah kamu bertahan. Gara-gara ada anak inilah kamu jadi sabar. Selain itu, other than that, sepertinya ketika kamu udah punya pasangan atau ada orang yang sudah dekat sama kamu ya dan kayaknya berantem terus-terusan, kamu akan diuji dengan kehadiran si orang ini nih. Orang baru yang mungkin lebih muda atau memang pada dasar orang baru. Terus tarikannya sama kamu itu begitu kuat di sini. Kamu takut nih, ini impulsif doang. Makanya kamu berusaha untuk nenangin diri nih. Ini aku harusnya nggak punya satu kartu doang. Ya ampun, jadi panjang deh videonya. Ada wedding. Ya sih, udah banyak yang nikah ya. Ini Scorpion nonton nih. Tadi udah aku baca atau misalnya kalian masih jomblo dan mengharapkan adanya jodoh segera datang nih wedding nih. Mungkin bisa ketemu sama calon kamu di pernikahan temen kamu, pernikahan saudara kamu. Kamu akan ketemu lah sama calon-calon jodoh kamu nih. Wedding. Iya, yang mungkin bisa dikenalin lewat temen ya. Jangan kata let your friends help you. Bulan November, Unrecadded Love. Iya sih nih, yang di awal. Keliatannya kayak kamu ngerasa ah kayaknya udah nggak sayang lagi sama dia atau mungkin dia nggak sayang sama aku. Iya, masih ada pertikaian antara kamu dan pasangan kamu atau dengan orang yang sedang kamu dekat sekarang. Ya. Tapi ujung-ujungnya nanti kamu bisa belajar untuk detox sih. Karena kamu tahu yang bermain peran di sini nggak cuma dia, tapi kamu juga punya peranan di sini ya. Jadi belajar untuk detox. Kamu banyak mengambil waktu untuk sendiri untuk spiritual cleanse atau membersihkan spiritual kamu atau preaching dari energi-energi yang buruk yang menyebabkan hubungan kalian tuh jadi kayak berantem terus. Padahal sih sebenarnya nggak ada yang salah dengan pasangan kamu tapi energi kalian berdua itu memang lagi nggak bagus. Mungkin karena kalian menyerap dari orang-orang di sekiling kalian selama ini ada tempat kerja, dari orang yang kalian temui di jalan, papasan, itu bisa saling exchange. Nah, makanya penting untuk memilah-milih kepada siapa kita exchange energi ya. Karena sangat berpengaruh banget, apalagi buat kalian yang nggak ada boundaries-nya, gampang banget untuk ikut-ikutan gitu loh, tanpa kalian sadari. makanya penting untuk bisa stay sama satu pasangan. Karena kalau misalnya kita, apalagi kalau udah ke seks ya, apalagi kalau udah seks sama banyak orang, itu exchange energi jadi campur aduk tuh. Exchange energi-nya lebih dari satu orang kan. Jadi campur aduk di kamu, terus kamu jadi tau-tau galau sendiri lah, tau-tau suratnya sendiri, tau-tau punya karakter yang mirip sama orang yang kamu have sex with. makanya penting banget untuk mengatur kepada siapa kita exchange energi, terutama kalau udah sampai level-level intim ya. Wah, bisa serius itu. Lalu untuk kerjaan karirnya ya, keluar review. selamat menikmati ya. disini kata ada healer of the ages, akan ada perbaikan di karir keuangan kamu ya. Ada perbaikan kok disini. Atau orang akan datang ke kamu untuk minta pendapat atau minta penilaian. Iya, kamu bakal banyak jadi judgment atau penilai sih di bulan November ini ya. Di bulan November. Atau memang kamu yang akan banyak dinilai sama orang kinerjanya, bagaimana kamu bisa mempertahankan sistem, mempertahankan performa kamu di sini. Tapi gak usah khawatir ya, all in all dengan healer of the ages, ini akan jadi bulan yang menenangkan buat kamu di bulan November. Karena kamu gak cuma menyelesaikan masalah kamu, tapi juga orang-orang di sekitar kamu ya. Yang menyebabkan kamu bisa mempertahankan posisi kamu dan bikin kamu naik nih. Kayak si king of coins di sini. Posisi kamu banyak naiknya sih ini. Aman ya, uang di tangan aman sentosa. banget-banget-banget. Ya, memang sih kamu banyak ngeraguin diri sendiri ya. Kamu rasa kayak emang bisa, emang bisa gue ngatur ini semuanya. Ini nih, mesti kamu singkirkan nih. Meragukan diri sendiri. Meragukan diri sendiri, padahal lihat, yang kamu pegang adalah cups yang ada stornya. Tapi ketika kamu ngaca, yang kamu lihat racun. No. Reality-nya, apa yang kamu sentuh itu bisa jadi berkat buat banyak orang loh. Tapi memang bebannya luar biasa ya. Orang jadi ngarepin kamu banget nih dengan kartu endurance di sini. Bebannya emang luar biasa sih. Makanya dapet kartu judgment di sini ya. Literally, kamu banyak di-judge sama orang. Orang memperhatikan apa yang kamu lakukan, gerak-gerik kamu, bahasa tubuh kamu, semuanya dinilai. Kamu diminta untuk belajar dari kesalahan kamu di masa lalu ya. Tapi itu minor kok. Jadi jangan terlalu kayak apa ya, kesalahan yang kamu buat di masa lalu itu sebenarnya minor. Jadi jangan overstress gitu loh. Stress berlebihan mengenai itu. Kesalahan itu membuat kita belajar. Satu lagi, kita ada enterprise. It's time to get into business. You are ready to take the challenge and be your own boss. Your experience is enough to create your enterprise ya. Ini saatnya kamu untuk mulai bisnis ya. Kalau misalnya kamu sudah merencanakan untuk membuat bisnis beberapa saat belakangan ini atau mungkin udah lama, ini adalah konfirmasi untuk kamu coba mulai realisasikan di bulan November ini ya. Experience kamu atau apa senangnya pengalaman kamu tuh udah cukup untuk bisa mulai kok sebenarnya. Oke, itu untuk karir dan bisnisnya. Eh, karir dan bisnis, karir dan keuangannya. Sekarang kita mau ke pesan dari semesta ya. Pesan dari semesta untuk Scorpio. Ada check time to breathe out. jangan lupa untuk nafas ya. Kamu nih kadang suka lupa untuk give yourself a break. Untuk kasih kamu ruang untuk bernafas. Lalu ada passion. Light up your life by honoring your deepest desires. Coba bikin hari-hari kamu tuh lebih terang dengan apa ya, hargai keinginan kamu yang terdalam gitu loh. Kadang tuh kamu menganggap diri sendiri punya keinginan tuh gak penting. Apalagi ini ulang tahun kamu loh. Penuhi keinginan kamu yang terdalam. Gak ada yang salah dengan itu. Kemudian forgiveness ya. Banyak-banyakin apa ya, maafin orang gitu. Forgiveness disini. Maafin orang. I know that hovering resentment blocks and resentment blocks the flow of love. Sadari bahwa dengan kamu memperlahankan kebencian, ini ngeblok leziki kamu, ngeblok cinta kamu loh. Ngeblok cinta dari semesta buat kamu. Lalu ini, ini deck baru nih. Aku baru mau coba sering-seringin lagi pakai dia. Leadership. You are no longer the supporting cast. You are the leading man or woman. Take the initiative and lead the way for others to follow. You will be judged by the company you keep and those you admire. Nyambung sama tadi ya. Kepemimpinan kamu ini akan jadi sorotan di bulan ini dan kamu akan selalu dinilai sama orang-orang yang memang ada di sekitar kamu dan orang-orang yang kamu admire. Kayak boss kamu atau atasan kamu. Mereka kan melihat kamu kok. Kamu udah gak ada di posisi yang sebagai supporter lagi atau jadi second lead gitu ya kalau di drama-drama. Kamu adalah main lead dari sini. main lead main characters ya. Ambil inisiatif dan pimpin semuanya. Ya. Lalu message from universe. Ya ampun aku harus beli amplok baru karena sudah robek terlalu bersemangat bahkan ini sudah tidak berguna. Mungkin aku salah pakai ini sih sebenarnya. Salah pakai soatik deh. Oke message from universe. Ini aku gak tahu apa yang ku ambil. Buat Scorpio. Satu lagi. Oke. Pertama gone with the wind. Nothing in the world can do to us but if we always want to recover what we have lost and think about the past we will destroy ourselves. Oke. Nothing in the world can do to us. Ini lebih sebagai kayak afirmasi ya. Gak ada yang bisa bikin kamu jadi merasa less atau kurang daripada your real worth ya. Atau worthnya kamu sebenarnya. Kalau kita selalu pengen apa sih merubah masa lalu dan terlalu sedih dengan masa lalu itu kita bisa ngancur dia sendiri loh. Nah. Nah, nah, nah tuh. Nalo, nalo. Ih kok ini apa? Ini sticker doang gak ada pesannya. Lucu banget. Ini konfirmasi kali ya yang punya kucing kodok. Lucu banget. Apa coba? Kenapa ada kucing kodok disini? Mungkin kalian punya kucing yang nonton. Ini konfirmasi memang pesan buat kalian ya. Kalian yang mungkin tempat tinggal deket sama air atau kalian punya teratai atau mungkin punya kucing yang kucing oyen atau putih seperti ini. Kenapa dapet sticker terus ini? Oh, enggak. Ini one step at a time. Satu-satu. 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 Ya. Jangan semuanya langsung ditelen. Lalu ada reminder you are worthy of every one of your dreams. Nah, ini nyambung sama tadi tuh yang sempat kita baca. Jangan pernah merasa kamu tuh gak pantas untuk memimpikan sesuatu ya. Bahkan kalau sekarang kamu punya impian untuk jadi idol go for it. Kalau memang kamu tahu itu adalah passion kamu dan kamu cinta melakukannya kenapa enggak? Sama yang terakhir always don't open new doors. Cara lama gak akan pernah bisa buka pintu baru. Artinya mesti act out ya. Mesti ada action. Mesti kayak melihat apa nih? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu diubah nih? gitu. Oke? I think that's all from me. Kalau kalian pengen personal reading bisa langsung DM ajak Instagram aku at Diktar Tarot dan kalau kalian pengen coba-coba baca gratis. Aku suka live di Instagram dan di TikTok aku. Malam ini aku juga akan live nih hari Minggu. Jadi di follow ya. Di follow Instagramku di follow TikTok aku untuk coba baca gratis sama aku. Terus yang pengen langsung booking bisa langsung DM ajak Instagram aku Oke, I think that's all from me. Jangan lupa di subscribe ya. Bantu aku tutup grow up this channel. Aku pengen banget 100 ribu. Segera! Oke? Love you, love you, love you. See you in the next videos. Bye-bye. Thank you for letting me for you. See you in the next videos. Bye-bye. Stay safe. Love you.